Berita selanjutnya dari Kabupaten Kerom, Sudara Dorang dalam rangka menggerakkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kerom, maka diharapkan Bupati Kabupaten Kerom yang baru diambil sumpahnya dapat bersinergi dengan semua stakeholder. Bupati Kabupaten Kerom Muhammad Markum yang baru diambil sumpah dan janjinya diharapkan dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan bisa berjalan dengan lancar. Selain itu, Bupati diharapkan dapat membangun sinergi dengan semua stakeholder yang ada di Kabupaten Kerom untuk bersama-sama membangun Kabupaten Kerom, guna mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut dan dapat bersaing dengan daerah lain di Papua. Hal inilah yang disampaikan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Clementinal, dalam arahannya usai pelantikan dan pengambilan sumpah janji Bupati Kabupaten Kerom Muhammad Markum di Gedung Negara Doklima Atas selasa 20 Februari 2018 kemarin. Kabupaten Kerom itu begitu strategis di kawasan mantap. Dengan kerundukan yang strategis itu, saya berharap saudara Bupati dapat bersinergi dengan semua stakeholder di Kabupaten Kerom sehingga dapat mengerakkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Kerom. Sehingga kita melihat disana ada potensi pertumbuhan, pertanian, 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 di Kabupaten Kerom sangatlah menjanjikan dengan pentangan gunung, pemukitan, dan lahan yang sangat luas. Semua ini jika dikelola secara baik akan menjadi salah satu daerah yang potensial mengembangkan perkebunan, pertanian, dan pertanian sehingga sudah tentu akan membawa manfaat positif bagi masyarakat di Kabupaten Kerom. Selain itu, Wakil Gubernur juga berpesan agar Bupati Kerom melalui SKPD terkait dapat menindaklanjuti status lapangan terbang yang berada di Senggi serta ikut berpartisipasi dalam mensukseskan pekan olahraga nasional ke-20 karena KONI Provinsi telah mendorong KONI Pusat agar salah satu vinyu cabang olahraga dibangun di Kabupaten Kerom. Clementinal berharap Bupati Kerom dapat mengaktifkan Satuan Polisi Pamung Praja di Kabupaten Kerom untuk menegakkan terda miras yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan memberantas minuman keras beralkohol baik peredaran, perdagangan, atau produksi miras. Fredi Nuboba, INews Jayapura, memberitakan Diduga melakukan pemerasan? PT PLN Cabang Timika dilapor manajemen rumah sakit mitra masyarakat karitas. INews Papua akan kembali setelah kita melihat yang satu ini.